So Eric, wish you happy birthday, you know, we all will forget you, you know the direction you are doing, wish you are doing. Tepat di hari ini Ketua Umum PSSI Eric Thohir berulan tahun, Josie Mourinho pun ucapkan hal ini untuk Eric Thohir dan Timnas Indonesia. Di tepat hari ulantahunya ini Eric Thohir kabarkan 4 legenda sepak bola dunia. Didatangkan Eric Thohir untuk latih pemain muda Indonesia, ada Roberto Carlos hingga Marco Materazzi. Tapi sebelum lanjut bolehlah kanan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sekedar diketahui Eric Thohir berulan tahun yang ke-53 pada hari ini selasa 30 Mei 2023. Josie Mourinho jadi salah satu tokoh yang memberikan ucapan selamat ulantahun kepada mantan Presiden Inter Milan itu. Ucapan tersebut diungkapkan The Special One julukan Josie Mourinho dalam unggahan singkat yang diunggah Eric Thohir di Instagram pribadinya. At Eric Thohir Halo Eric, selamat ulantahun. Anda tahu kami tidak pernah melupakanmu. Kami tahu ke mana arah yang kamu tuju. Ungkap Josie Mourinho dilansir dari akun Instagram resmi Eric Thohir selasa 30 Mei 2023. Kami mendoakan yang terbaik untukmu tapi yang terpenting. Kebahagiaan dan kesehatan sampai kita bisa segera berjumpa. Tambah mantan pelatih Real Madrid dan Inter Milan itu. Sebagai informasi, Eric Thohir dan Josie Mourinho sama-sama pernah berkarir di Inter Milan. Namun keduanya tidak pernah bersamaan saat berada di Inter Milan. Josie Mourinho lebih dulu melatih Inter Milan tahun 2008 sampai 2010. Sementara Eric Thohir dia menyusul jadi Presiden Inter Milan pada tahun 2013 hingga 2018. Kendati demikian keduanya memiliki hubungan yang baik hingga saat ini. Eric Thohir pun berterima kasih atas doa yang diucapkan oleh pelatih asal Portugal tersebut. Terima kasih banyak Josie Mourinho, saya sangat menghargainya. Sampai bertemu lagi tulis Eric Thohir dalam unggahannya tersebut. Tepat di hari ulang tahunnya ini juga Ketua Umum PSSI Eric Thohir menyampaikan 4 legenda sepak bola dunia akan datang ke Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram pribadinya, Eric Thohir mengumumkan kehadiran 4 legenda sepak bola dunia di Indonesia. 4 legenda sepak bola dunia hadir di Indonesia Roberto Carlos, Marco Materesi, Juan Sebastian Veyron, Eric Abidal, tulis Eric Thohir di Instagram Eric Thohir. Mereka akan memberikan pelatihan inspirasi dan motivasi bagi para atlet muda sepak bola Indonesia. Semangat baru untuk Garuda muda sambungnya. Dalam unggahan singkat yang diunggah, para legenda sepak bola dunia yang akan hadir di Indonesia itu pun menyampaikan pesan singkat. Mereka tampak antusias bakal hadir ke tanah air untuk memberikan pelatihan kepada para pemain muda. Saya akan datang atas undangan dari Ketua Umum PSSI Bapak Eric Thohir akan datang untuk memberikan pelatihan spesial para pemain sepak bola muda. Sampai jumpa di Indonesia ujar Roberto Carlos. Saya akan datang untuk memberikan pelatihan spesial untuk pesepak bola masa depan Indonesia, Tutur Marco Materesi. Langkah PSSI mendatangkan empat legenda sepak bola itu pun disambut suka cita oleh pencinta sepak bola tanah air. Sebab mereka meyakini hal tersebut akan memberi dampak besar kepada para pemain muda Indonesia nantinya. Kelas banget nih mainannya, tulis akun Edka Kang Aduyanto. Kejutan lagi tidak akan terduga oleh netizen PSSI bisa mendatangkan legenda sepak bola dunia. Tulis akun Edka Kang Semarian yang tampak terkejut dengan langkah PSSI. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Eric Thohir yang datangkan empat legenda sepak bola dunia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam sehat. Salam olahraga. Salam olahraga.